selamat berjumpa lagi bersama channel bahkan lombok channel pemberi solusi pada petani pemula khususnya dan pada hari ini saya berkesempatan untuk memperlihatkan obat yang saya pakai selama ini untuk mengatasi keriting daun dimana pada kesempatan kali ini bahkan lombok hanya untuk memperlihatkan dua bahan aktif yang selama ini saya pakai untuk mengendalikan agar daun itu tidak terjadi keriting ya sahabat tani disini bahkan lombok berhadapan langsung bersama dua buah bahan atau obat yang saya lakukan sebenarnya disini ini hanya ada dua bahan ini karena selama ini bahkan lombok memakai dari produk seginta ya sahabat tani tapi di daerah sini tidak ada yang berbahan aktif abamektin yang meredaganya agrimec itu tidak ada dan solusi yang kedua bahkan lombok memakai demolis untuk menghasilkan hasil yang maksimal bahkan lombok selalu mengemik atau menyampur dengan bahan aktif lainnya yaitu merek dagangnya avidor dimana avidor ini juga untuk mengendalikan kutu-kutuan dan lain-lainnya ya sahabat tani untuk bisa menjadi istimewa lakukan penyeprayan 4 hari atau 3 hari sekali khususnya pada pagi hari ya sahabat tani nanti bisa dilihatkan atau saya perlihatkan daun-daun itu yang kena korban obat dua bahan tadi ya sahabat tani hasilnya sangat memuaskan kalau yakin karena setiap petani itu beda-beda caranya dan beda pula metode-metode yang diberikan bahkan lombok memberikan metode ini untuk siapapun yang mau memraktekan ini sangat bagus sekali ini dilihat dari buahnya sangat bagus sekali itu dua bahannya dan ini hasilnya daunnya sangat baik sekali tidak ada yang keriting ya bisa dilihat ini tidak ada yang keriting ini kena korban dua bahan tersebut yang selalu saya lakukan setiap 4 hari sekali ini sudah berumur sekitar 58 hari ya sahabat tani biasanya untuk umur segitu itu daun yang atas banyak yang keriting tapi disini tidak ada yang keriting ya sahabat tani tetap saya gunakan dengan bahan kedua itu yang saya lakukan saya mix untuk setiap penyebraian 4 hari sekali bisa dilihat ini hasilnya ya sahabat tani pupusnya yang atas itu sangat baik dan mulus tidak ada satupun yang keriting istilahnya atau purat ya sahabat tani bisa dilihat sendiri ini hasil dari dua bahan tersebut silahkan dipraktekkan ya sahabat tani untuk metode-metodenya itu sahabat tani bisa memilih dari metode siapapun tapi bahkan lombok metodenya hanya ini dan ini buahnya sangat banyak sekali dan kemarin pada umur sekitar 35 sudah saya kasih nutrisi untuk masa generatif alhamdulillah buahnya tidak ada yang rontok ini full gembel sekali ya sahabat tani dan daunnya sangat sehat sekali dan tidak ada yang keriting atau purat istilahnya wong jowo itu purat ini menunjukkan hasil yang sangat luar biasa karena bahkan lombok selalu konsisten untuk melakukan penyeprayan 4 hari sekali inilah hasilnya dari bahan kedua tadi ya sahabat tani yaitu demolis dan avidor dan juga bisa ditambah lagi dengan bahan-bahan yang lain terserah petani-petani itu kesukaannya tapi bahkan lombok hanya memakai dua bahan itu selalu konsisten saja setiap 4 hari sekali saya seprekan pada pagi hari dan Alhamdulillah yang namanya kutu trip itu tidak ada kita akan melihat lagi di sebelah timur keadaannya seperti ini ya sahabat tani bisa dilihat lagi daunnya itu sangat bagus sekali ini metode yang saya lakukan pada penanaman tabi merah besar dan inilah ya sahabat tani demolis dan avidor ini demolis untuk avidornya saya memakai ukuran 1 sendok teh dan untuk demolisnya saya memakai ukuran 5 mili per 1 tanki dan ini hasilnya bagus sekali ya sahabat tani mulus kileng-kileng bahan ini sebenarnya sudah saya pakai sejak pertama kali saya menanam sapi ya sahabat tani ini karena dua obat ini sangat mujarab sekali bagi bahkan lombok sendiri dan tidak saya tinggalkan ini ini walaupun istilahnya sulit tetap saya akan mencarinya dengan dengan apa yang saya harapkan itu harus ada yang namanya demolis itu ya sahabat tani dan avidor ya sahabat tani dan avidor juga boleh terserah teman-teman melakukan metodenya bahkan lombok melakukan metodenya teman-teman sekalian semuanya juga bisa karena bahkan lombok mempunyai prinsip pemeliharaan tanaman sapi itu sangat berbeda-beda beda tempat beda juga perapatannya beda juga caranya beda juga merek dagangnya tapi bahan aktifnya sama tapi bahkan lombok menggunakan kedua bahan itu ya sahabat tani semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan memberi inspirasi bagi semuanya cukup sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati